Rusia mengklaim telah berhasil melumpuhkan 9 pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina berupaya menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini adalah yang terbesar di Crimea sejak Perang Rusia-Ukraina pecah. Gubernur Sevastopol, Mikhail Razav Zayev mengatakan drone Ukraina menadretkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal penyapuran jauh Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Kerusakan kecil diterima oleh kapal penyapuran jauh laut Ivan Golubets serta penghalang kapal di Teluk, Yuzana. Namun, keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Rusia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video apapun ataupun informasi soal peristiwa tersebut. Menurutnya hal itu membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota dapat diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone itu. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh pusat khusus operasi maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya dibawa bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Okasiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut.